Kisru terkait pemutusan hubungan kerja terhadap 33 karyawan PT Mitra Alam Suburjaya hingga kini belum juga tuntas. Kini muncul persoalan baru terkait MOU dengan pihak kooperasi. Sejumlah pengurus kooperasi yang selama ini bekerjasama dengan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan karet tersebut mempertanyakan kelanjutan MOU yang mereka sepakati sejak tahun 2008 lalu. Mencuatnya tuntutan sejumlah kooperasi terhadap PT Mitra Alam Suburjaya tersebut mengemuka ketika menggelar konferensi vers dengan sejumlah awak media dan LSM di Manggar, Belitung Timur, Kamis 22 November 2018. Saya sebagai petua kooperasi agro-mitra mandiri yang mempunyai kelompok 3 kelompok, 3 kelompok tani dan lo setelahnya 48,6 hektare. Setelah diadakannya MOU, berarti surat perjanjian yang berasama antara PT Mitra Alam Suburjaya dan kooperasi agro-mitra mandiri, itu poin-poin yang terdapat di dalam itu adalah sudah sama sekali semua mengikat. Sedangkan perjanjian ini kami buat 30 tahun, jadi bisa disambung kembali, kalaupun ini perusahaan ini benar. Nah namun setelah kami lihat ini, nyatanya setelah jalan kurang lebih sekitar hampir 10 tahun, kayaknya putus di jalan. Karena sejak dari tahun 2016 sampai dengan sekarang itu kan ada kegiatan, ada kegiatan sama sekali. Nah kami dari pihak komeritasi agro-mitra mandiri yang selama itu berjalan, kami tidak terlalu jauh mengurus campur, urusan perusahaan. Karena ini sudah dibagi masing-masing. Jadi ini adalah untuk kepentingan masyarakat umum yang ada kaitannya dengan anggota di masing-masing kooperasi. Dan perlu bapak-bapak ketahui bahwa legalitas perusahaan ini adalah hanya terkait dengan MOU. Jadi tidak ada pembuatan, apa namanya, AGU dan lain sebagainya. Karena apa? Karena di sini, di dalam ini adalah, ini murni adalah masyarakat. Murni lahan masyarakat dan masyarakat punya SKT dan pun ada yang dari SKT itu sudah dinaikkan ke tingkat sertifikat. Perjanjian awal, bukan perjanjian itu dengan Pak Kis, tapi perjanjiannya dengan Pak Yung. Benar-benar beliau ini memang untuk mensejah cerahkan masyarakat. Bukan untuk memperdayakan. Tapi benar, jelas mensejah cerahkan. Tetapi dengan ada pertemuan di tempat ini, tempat ini, itu Pak Kis itu meluntarkan untuk mengganti, memperhentikan koayung. Saya langsung memberikan usul. Seandai kata koayung ini diperhentikan, apakah perusahaan ini akan lebih baik dari sekarang? Itu ada dalam tertulis di agenda saya, Pak. Jawaban dari Pak Kis, pasti lebih baik dari sekarang. Tapi kenyataannya, Pak, bukan lebih baik, lebih buruk. Sementara Hon Henry Handoko, selaku Komisaris PT Mitra Alam Suburjaya berharap, pihak Direktur Perusahaan agar segera menyelesaikan tuntutan pekerja dan pihak kooperasi. Masih di Komisaris PT Masjaya. Saya mengharap ini bisa melanjutkan kembali dengan swadaya masyarakat sendiri. Karena ini harus dilanjutkan, menyangkut banyak orang punya. Itu masyarakat punya, perkebunan ini. Jadi tolonglah PT Masjaya itu sendiri harus ngalah. Jangan terlalu egois untuk kepentingan sendiri. Di sisi lain, sejumlah LSM turut prihatin terhadap berlarut-larutnya persoalan ini. Mereka berjanji akan mengawal persoalan PT Masjaya dengan ex-karyawan dan kooperasi hingga tuntas. Sebelumnya kami memang sudah selalu mengikuti perkembangan-perkembangan yang terjadi antara PT Masjaya dengan kooperasi yang ada di Belitung Timur, khususnya daerah Klubi. Yang berkenaan dengan masalah perkembangan karet. Saya bersama rekan-rekan dari beberapa LSM di Belitung Timur, juga pihak terkait dari Payung, beberapa kooperasi. Ini saya cukup prihatin dengan persoalan ini yang sampai hari ini pun belum selesai-selesai. Sudah beberapa kali dilaksanakan audensi, pertemuan dengan pemerintah daerah, tapi persoalan ini kok belum kelar-kelar. Jadi ke depan ini kita minta, kita minta semua, semua instansi ataupun pihak-pihak terkait, mari kita sama-sama membahu-membahu untuk menyelesaikan itu sesegera mungkin. Kasian nih nasib masyarakat kita yang terkatung-katung, kasian nih. Jelas sekali sebenarnya, kalau kita lihat dokumen-dokumen yang ada, semua bukti pernyataan, MOU, segala macam ada semua di sini. Kami tidak ingin ada keinginan dari PT NLSJ, ini-ini melakukan hal-hal yang sebenarnya menurut kami ini, sementara ini ada yang bermaksud ingin menghilangkan hak-hak dari masyarakat kita. Dari Belitung Timur, Masur Luli, Poros TV, Mengabarkan. Terima kasih telah menonton!